Media Arab Saudi, Soroti Laga Timnas U20 Indonesia vs Al-Adala FC, dilaga uji coba malam tadi. Namun sebelum lanjut menonton video ini, saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan update video terbaru seputar berita Timnas. Timnas Indonesia U20 baru saja selesai melakoni laga uji coba terbaru mereka melawan klub Arab Saudi Al-Adala FC. Menariknya pertandingan tersebut turut disoroti oleh publik Arab Saudi. Sebagai informasi, Timnas U20 Indonesia baru saja melakoni laga uji coba melawan Al-Adala FC. Laga tersebut digelar di Emirhat Stadium Syed Ilsyed pada Turki, Minggu 13 November 2022 malam WIP. Ini merupakan laga uji coba ketujuh dalam agenda pemusatan latihan di Turki. Sebagai informasi, Timnas U20 Indonesia tanggal mempersiapkan diri jelang tampil di Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 2023. Menariknya, salah satu media Arab Saudi turut menyoroti laga uji coba tersebut. Mereka menilai Al-Adala FC mendapatkan pengalaman berharga melawan squad Garuda Muda. Al-Adala FC mendapatkan banyak pengalaman dari laga melawan Timnas U20 Indonesia. Punyi pernyataan dari Ariad pada Senin 14 November 2022. Pelatih Al-Adala FC, Martin Shevella melibatkan banyak pemain di laga tersebut dengan tujuan memantau perkembangan pemain. Al-Adala FC akan melakoni laga uji coba kedua mereka melawan Timnas Kosovok pada kamis depan sambungnya kemudian. Timnas U20 Indonesia mendapatkan pengalaman berharga melawan Tim Senior Al-Adala FC. Klub tersebut tengah berkompetisi di kasta teratas Liga Arab Saudi musim ini. Publik tanah air lantas berharap squad Garuda Muda mampu tampil lebih baik di laga uji coba selanjutnya.